Feel familiar when the knife's buried into my baby's heart. Sudah tak sabar ada ragam informasi apa lagi yang akan desain berikan? Hari ini ada inspirasi seputar perpaduan gaya industrial dengan gaya retro pada interior cafe. Inspirasi hunian kecil dengan sentuhan warna dark. Dan tentunya ragam informasi yang bisa menjadikan inspirasi kegiatan di kalah senggang. So, let's enjoy the show. Interior apik pada sebuah cafe kini menjadi nilai tambah bagi pemilik untuk mempromosikan usahanya. Tak heran, banyak cafe berlomba-lomba mendesain kafenya semenarik mungkin. Tak terkecuali cafe yang berlokasi di kawasan Tangerang ini. Konsepnya itu industrial retro. Kenapa kita pilih industrial retro? Pertamanya memang idenya itu industrial. Cuma pas kita lagi bikin konsep yang ini, mural ini, kita memang punya ide New York City as in yellow cap. Yang terkenal di New York City. Akhirnya kita pilih retro aja yuk. Kan retro itu pasti warnanya yang serah, yang merah, yang kuning. Gaya industrial yang identik dengan raw material terlihat dari area duduk yang berasal dari Tom berikut. Paduan warna cerah serta patternnya mampu mewakili kesan retro itu sendiri. Masih dari material Tom, kali ini dibentuk menjadi kursi bar yang dicat dengan warna tembaga. Bensur industrial lain terlihat pada pipa yang sengaja diekspos. Labu bohlam bercahaya temaram. Cermin bulat dari material seng. Hingga paduan kayu dan besi di bagian mejanya. Sementara untuk menguatkan suasana ala New York, ditambahkan beberapa dekorasi pendukung di tiap ruang. Termasuk bendera negara Amerika Serikat yang diletakkan di area open kitchen. Yang paling menarik ialah peta jalur kereta yang dibuat dari susunan paku dengan tali berwarna sebagai penandanya. Hal unik lain adanya mezzanine pada kafe ini dengan pembatas yang terbuat dari besi. Nah, bagian atas dan bawahnya dibagi menjadi beberapa bilik beragam tema. Bilik, di setiap bilik itu berbeda karena konsepnya juga berbeda. Tujuannya untuk ke Amerika ya, maksudnya ke industrial, New York. Kita pilih berbeda karena supaya menggampangkan si waitress. Tadinya mau dinomerin, tapi kayaknya aneh deh. Kenapa kita gak juntrungin bener-bener sama persis kayak sekonsepnya gitu. Jadi kita pilih ada old Hollywood, di mana itu ada Marilyn Monroe, terus ada poster-poster yang lain gitu. Unsur industrialis tak dihilangkan begitu saja. Bilik ini mengaplikasikan bimbing bata dan hiasan kot bertuliskan ikon ternama di New York. Serta meja dengan aksen roda di bawah kacanya. Nah, semoga kafe bergaya industrial retro ini mampu menambah referensimu dalam penataan interior dengan konsep serupa. Terima kasih telah menonton!